Terima kasih Tindakan yang melibatkan penyiksaan berlebih terhadap musuh perang Tetapi hal ini juga telah dibuat ilegal di panggung internasional dalam proses pertempuran perang Namun berdasarkan persetujuan yang diatur oleh Konvensi Genewa Genewa telah melarang sejumlah senjata karena senjata tersebut menyebabkan penderitaan yang tidak diperlukan Beberapa senjata ini pernah digunakan dalam Perang Dunia Kedua Inilah 5 senjata mengerikan yang dilarang digunakan dalam perang Spike Pit Meskipun senjata mengerikan ini sudah biasa digunakan pada abad pertengahan Dan juga pada akhir Perang Vietnam pada lubang-lubang dalam hutan Namun Protokol 2 dari Konvensi 1979 tentang senjata konvensional tertentu Akhirnya melarang penggunaan senjata ini Selama Perang Dunia Kedua, Jepang diketahui melapisi lonjakan bambu dengan kotoran hewan Sehingga bahkan jika paku tidak membunuh Anda, maka infeksi akan membunuh Anda Penyembur api Meskipun penyemburan api tidak sepenuhnya dilarang, tentara tidak dapat menggunakannya untuk menggoreng lawan perang mereka Sesuai dengan Protokol 3 dari Konvensi tentang senjata konvensional tertentu Ayat ini melarang penggunaan senjata pembakaran pada manusia, namun Anda dapat menggunakannya untuk membersihkan dedaunan atau sejenisnya Ranjau Plastik Militer tidak lagi diizinkan untuk membuat ranjau darab yang tidak dapat dideteksi dengan X-ray Di bawah Protokol 1 dari Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu Ada pernyataan bahwa senjata harus menggunakan pecahan logam yang dapat dilihat melalui X-ray Selain itu, ranjau ditempatkan di luar di daerah pagar dan diikat Diperlukan untuk menggunakan mekanisme penghancuran diri yang ditetapkan untuk mati setelah jangka waktu yang ditentukan Ada juga kampanye yang sedang berlangsung untuk melarang penggunaan ranjau darab internasional melalui perjanjian Ottawa Namun itu belum sepenuhnya disetujui, karena China, Rusia, dan Amerika Serikat belum menandatangani Bola api Selama Konvensi Den Haag tahun 1898, diputuskan bahwa militer tidak akan lagi dapat menjatuhkan bom dari balon Namun, praktik ini masih terus berjalan dalam Perang Dunia Kedua Satu keluarga di Oregon, termasuk seorang wanita hamil dan lima anaknya, dibunuh oleh salah satu balon ini saat piknik Mereka adalah satu-satunya orang yang dibunuh di Amerika Serikat yang berseberangan selama Perang Dunia Kedua Senjata itu sendiri sebagian besar tidak berguna, karena tidak ada kemampuan mengatur dan mengendalikan bom ketika bola api mengudara Semprotan Merica Anda mungkin tidak menganggap Semprotan Merica sebagai senjata untuk peperangan Tetapi karena putusan Konvensi Den Haag terhadap senjata kimia aerosol yang mengganggu pernafasan, Anda tidak dapat membawa benda ini ke medan perang Dan terlebih lagi, senjata ini lebih dikategorikan sebagai penangkal dari tindakan yang tidak menyenangkan Terima kasih telah menonton video X-Files Dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe Terima kasih telah menonton!